Hati coro salat jengibu nuninjih, mo'idah hasanah, saking Duta Besar Republik Indonesia dan Organisasi Kerjasama Islam, kepada Yang Mulia Bapak G. Haji Agus Maftuhabi Gabriel, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh khusus guru Kaullah, orang tua Kaullah, sekaligus juga sahabat Kaullah. Bapak Kiai Haji Al-Habib Atabik Ali Saya sebut beliau dengan sebutan Habib Karena nasabnya Mbah Maksum itu ke atas terus Sampaikan Jeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang khal tahun berapa Saya urutkan semuanya itu Gus Gofur jangan-jangan Dari ngapal Yang saya hormati Kepala Staf Kepresidenan Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko SIP Yang tadi beliau sudah Menyampaikan sudah bisa masuk Kaabah Dan juga sudah masuk Al-Khujroh, Al-Sharifah Dalam Mipun Ganjeng Nabi Cuman beliau lupa Bayar karcisnya Belum lunas Biar Pak Wamenak Nanti Oh yang dapat karcis malah Wamenak Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Khiris Alumni dari Ipno Bapak Kiai Haji Zainutauhid Sa'adi Saya hafal betul Nama ini Karena beliau ini Punya mobil Akot warna hitam Dulu Nomornya ZT B1ZT Ternyata Zainut Tauhid Tapi Mobilnya itu Barokah Karena setiap Bah Kiai Haji Maimun Zuber Ke Jakarta Dibakai untuk Mengantar beliau Makanya beliau Sekarang jadi Wamenak Jadi Wamenaknya ini Bukan karena beliau Kayak saya Jadi dupes Bukan karena saya Tapi karena saya Ketika umur Empat tahun Berkesempatan Untuk Musofah Salaman Dengan Kiai Maksum Lassen Karena simbok saya Tadi diceritakan oleh Gus Ghofur Mak saya Dengan ibunya Uminya Gus Ghofur Ini Nasibnya Sama Sama-sama Menjadi Khodimahnya Mbah Maksum Tukang Gawek Kewedang Mbah Maksum Jadi Sejak umur Dini Empat tahun Kami sudah Diajari Tentang Antropologi Besantren Dan Sosiologi Besantren Artinya Kamu boleh Menjadi Siapa Saja Tapi Jangan Jauh Dari Kiai Dan Ulama Yang saya Hormati Bapak Dan Rempamungkas Atau yang Mewakili Bapak Kapolda Bapak Gubernur Diy Atau yang Mewakili Dan Semua Para Ulama Bapak Bapak Ibu Ibu Simbah Simbah Mas Mas Yuyu Dan Kangkang Jadi ada Yuyu Dan Kangkang Saya Harus Bawa Aqua Sendiri Karena Saya Tadi Tidak Ada Aqua Bang Bangetan Ngerapya Ini Saya Disini Bukan Karena Saya Duryah Ngerapya Tapi Ada Asyawahid At-Tarikhiyah Ada Fakta Fakta Sejarah Yang Mendekatkan Keluarga Kami Dengan Keluarga Ngerapya Termasuk Hari ini Saya Ketemu Dengan Kiai Haji Seh Bahaudin Asse Dhani Anaksabandi Gus Bu Nafis ini dulu waktu kecil yang ngomong emak saya kalau ngompol yang nyebokin emak saya sayangnya saya tidak ditakdirkan menjadi salah satu menantung grapia sebenarnya kecewa banget itu ini saya ngomong bukan sebagai seorang dubes sebagai anak dari seorang khadimah yang pernah ikut kepada Mbah Maksum Mbah Maksum itu adalah abahnya Kiai Haji Ali Maksum jadi saya sebagai seorang santri karena kalau dubes kalau ngomong gak boleh cengengesan ngomongnya harus agak menreleng agak galak-galak dikit lah jaim gitu loh padahal kita itu kan gak bisa saya menjadi dubes hanya cukup dua ilmu ilmu tajwid kapan saya harus edhar ngomong keras sekeras-kerasnya kami dalam nahnu alal hak kamilah yang benar kapan kami harus ikhva ngomong rodok ngeles mutar muter ikhva kapan harus ikhla bertemu dalam satu titik meskipun kita berbeda di 99 titik dan kapan kami harus idham ketika kami harus menyatu antara Saudi dan Indonesia dalam sebuah al-akmal al-mustarokah sebuah kerja bersama termasuk tadi Pak Muldoko sama Pak Jokowi ke Saudi kita lakukan sebuah yang kita sebut dengan sirun maktum itu operasi yang sangat terhasil hadirin yang saya hormati saya gak bisa nyebut semuanya ini karena kalau saya sebut bisa jam 2 lagi pula Gus Gofur ini Gus Gofur sama saya itu sama-sama anak pembantu pembantunya Mbah maksum gawekit apa teh liwet disitu tapi juga banyak juga itu yang saudara-saudaranya Mbah Maksum yang ngejar-ngejar emak saya emaknya Gus Gofur itu banyak juga waktu itu karena emak saya waktu itu jadi kata Gus Zahim kepala keamanan jadi memang galak makanya kalau anaknya galak itu ya keturunannya keturunan galak hadirin hadirat yang saya hormati para as-sanatir al-a'izzak santri-santri yang saya cintai santri yang saya banggakan hari ini malam ini meskipun saya tertawa tapi perasaan saya hari ini amat sangat sedih sekali sedih karena hal pada tahun ini berbeda berbeda dengan yang sebelumnya karena setiap hal saya diminta oleh Kiai Yaji Atabik Ali guru saya satu-satunya Kiai yang estetikanya tinggi ilmu keindahnya tinggi karena ketika ke Damascus Kisiria lihat pasar Hamidiyah itu Pak B tahu mana yang cantik mana yang enggak estetikanya tinggi kalah Fadoli kalah saya punya kenalan indah di Ngerapia ini semua santri Ngerapia kalau mata kuliah saya dapat A meskipun enggak ngerjakan soal jadi lembar jawaban di atas tutilis Bismillahirrohmanirrohim dibawahnya tulisi Aku Fadoli Ngerapia dapat A karena yang saya lihat adalah Al-Ibrah Bilwasail saya melihat tahajudnya ngapalin alfiahnya ngapalin sair-sairnya kepada Mbak Ali tahun ini hal tersedih yang pernah saya rasakan sebenarnya setiap hal di depan kita ada guru saya orang tua saya sekaligus mursit saya yaitu Giyaji Maimun Subir setiap hal Ngerapia beliau rawuh kesini hari ini beliau gak rawuh disini karena 26 jam sebelum beliau meninggal dunia saya soan kepada beliau dengan istri dan anak-anak saya bukan istri istri dan anak saya bukan istri dan anak saya saya termasuk kaum yang almuahid nyuichi satu tapi rasa empat bukan dubes ini kata Gus Goffur yang betul-betul mudabis itu orang pendobos katanya saya pernah ketemu dengan dubes Saudi yang di Indonesia yang dulu namanya Usama Aswaibi dia kan istrinya dua tak tanya ini siapa ini istriku yang ini istriku dia minta visa karyat tak lihat istrinya dua-duanya ini namanya sama namanya Muniroh langsung saya berdiri tak ngomongin dia istri saya juga Muniroh langsung dia bangkit dari tempat duduk nyikep saya kita pegemar Muniroh sejak itu hubungan Saudi Indonesia gak ada sulitnya ada apa-apa saya telpon eh kuota haji naikkan 10 ribu oke bos selesai pak dodolan buju rampung jadi sama-sama namanya cuman cantikan istri saya lah biasa karena saya berguru dengan Kiatabek Kiatabek tau loh ini min haithu layout nya gimana min haithu shacklenya bagaimana dan seterusnya jadi Mbah Maimun 26 jam sebelum beliau meninggal dunia saya soan beliau dengan istri dan anak-anak saya didampingi atas sekepolisian kebetusan atas sekepolisian ini adalah alumni Universitas Jawa apa bukan yang jember kader PMI juga ada atas pendidikan kebudayaan yang masih saudaranya Pak Wamenak Pak Zaino Tauhid saya soan mau pulang gak boleh selama 2 jam saya berjalan 5 kilo untuk temu Mbah Maimun karena saya harus ketemu Mbah Maimun saya punya kaidah besar ketika Mbah Maimun ada di Saudi dan saya tidak soan maka adalah dan bun yang sama dengan disirik menurut saya dosa yang tak termaafkan makanya saya soan beliau malam itu karena apa sebelum ke Saudi saya itu dikasih doa khusus sama Mbah Maimun untuk melancarkan diplomasi di Saudi diplomasi 67 68 tahun yang gak pernah tembus akhirnya saya soan ke Mbah Mbah kalau ingin doa yang bawa tenat dengan paringakan ke santri santri apa padoli itu gak ada ini masalah DUBES ini luar biasa LBPP berkuasa penuh adek Komarudin ditambahi LBBB dan SBW katanya apa itu SBW sewenang-wenang katanya gitu nah kalau soan Mbah Maimun minta doa khusus Mbah doa khusus dituliskan dengan gambarnya masih saya simpan pesen Mbah Maimun Niki diwocon yang jenengan kepanggih Rojo Salman kulo wocon ampuh syarat kedua ojo dikandak kandak kewong termesuk wamenak ojo diomongi ampuh itu khusus masalah khusus malam itu 26 jam sebelum beliau wafat saya lapor kepada beliau Mbah doa sudah saya jalankan dan Alhamdulillah semua permasalahan permasalahan Saudi dan Indonesia dalam sebuah poros yang saya sebut dengan As-Suunisiyah Suudiyah Indonesia Suunisiyah ini kalimatun lam tu'rof kutufi ayyi kamus min kawamisi lughah termasuk kamus yaki atapik gak ada nonggon kamus Arab gak ada Inggris gak ada karena Suunisiyah ini adalah singkatan dari Saudi dan Indonesia ini yang saya sebut dengan bid'ah diplomasi langsung Mbah kaulah nyewen doa didoakan disitu ada rekamannya itu doa itu doa untuk bangsa Indonesia doa yang doa agar Indonesia menjadi yang nasionalis religius cuman yang jadi kekagetan kami sekeluarga ketika malam itu jam setengah tiga malam adalah closing statement pemungkas dari statement Mbah Mun malam itu Kang Maftoh sampean tamu saya yang terakhir yang terakhir katanya kulah kaget onopo Mbah Muni niki pertemuan terakhir langsung kulah masuk ke lift pulang ke markas KBRI di Mekah karena musim haji di lift itu kami menangis bersama dengan anak-anak dan istri saya enggak biasanya Mbah seperti ini kok kata pertemuan tamu saya yang terakhir dan diulang dua kali kalau dalam bahasa Arab kan terakhir terakhir nak coro balagoh karena mukhotobnya ini perlu diyakinkan mukhotob itu nak coro bahasa sekarang audien Pak Fuhad orang terjemah apa audien Pak Fuhad ini dulu pramuka seneng Pak kumpulnya seorang ngayu-ayu Pak dulu Pak Fuhad karena kuliah bareng sama saya gurunya Profesor Hussein Yusuf mata kuliahnya Rijalul Hadis kalau ada mahasiswa yang enggak bisa membaca kata bahasa apa itu kitab Arab waktu itu adalah kitabnya Ma'ali Mussunan sarahnya At-Tirmidhi langsung dia oh kampret makanya jadilah kemudian disebut dengan Profesor kampret itu Pak Yusuf Pak Fuhad ini jadi itu yang saya sedihkan malam ini Mbah Moon tidak rawuh di sini dan beliau akhirnya dimakamkan di Makla karena Mbah Moon itu sedonya di Saudi maka semua otoritas yang mengurus termasuk dimana dikuburkan pagi itu saya enggak bisa tidur karena apa kalau Mbah Moon ini sampai dimakamkan di Saroya berarti dubesnya kempung gagal operasi karena apa jarak antara Mekah dan Saroya itu 24 kilo Pak Sopo saya nanti singara ziarah ronokan waduh padahal Mbah Moon itu sepertinya beliau enggak minta karena bukan tradisi Mbah Moon saya minta di Makla tapi dengan 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 manakibnya Khadijah itu adalah Al-Khurru Takfihil Isyarah Wal-Balagotu Fil-Ijaz Wal-Khurru Takfihil Isyarah Balagoh adalah dengan Ijaz sementara orang Merdeka cukup dilirik itu adalah bentuk lirikan dari Mbah Moon Zubir kecintaan beliau kepada Khadijah Al-Kubro pagi itu saya luncurkan 4 surat diplomatik ke Raja ke Muhammad bin Salman wali wali ahdi kepada menteri dalam negeri dan juga kepada Amin Asimah Mugod Dasah Mekah langsung di OCC dimakamkan dimaklah dengan nomor sekian karena saya tahu nomornya makanya saya lubangnya tidak salah meskipun yang lain ada yang salah sampai doa-doa gini ya fulan bin fulan meskipun pada akhirnya juga ada yang mendoakan ke Mbah Moon tapi karena sudah diatur oleh KBRI tapi kemudian ada yang ingin mendoakan padahal biasanya kan nalkin seorang kiai ketika Mbah Moon nalkin mertua saya itu langsung dipegang padoknya ya abdallah zawawi idha ataga malaghani dan seterusnya dengan suara yang lembut nah itu pakai talkin yang model terbitan mana itu solo itu ya pulan bin pulan kan saya sebagai orang yang dekat sama Mbah Ma'amun Mbah Ma'amun kan tersinggung makanya kemudian ramai di media sosial hadirin yang saya hormati saya tidak akan ngomong panjang ini saya datang ke Ngerapyak saya nyarutang karena setiap hall saya harus datang ke sini sebagai apa keinginan GYJ Atapik Ali cuman satu hal yang yang ingin saya sampaikan di forum ini saya apresiasi besar kebesaran Ngerapyak yang digdaya ini mengingatkan kami pada sebuah sairnya Arusofi seorang penyair Irak dia mengatakan Khairun Nasi du hasabin kodimin akamali nafsihi hasaban jadida sebaik-baik orang adalah orang yang punya nama besar masa lalu ada Mbah Ma'asum ada Mbah Munawir Mbah Ali akhirnya akamali nafsihi hasaban jadi membuat tradisi baru untuk membesarkan tinggalannya Mbah Mbah Munawir sebagaimana yang sekarang dilakukan oleh Kiai Atapik dan keluarga besar Kerapia ada Gus Khilmi kemudian ada siapa yang adiknya yang Tawil panggilannya Pecong dulu ada Ning Hinton Ning Hinton itu ajak keriat saya gara-gara dia keriat saya diomongin pangeran-pangeran Arab udah kawin belum katanya iya model kan beliau kan apa bahasa inggrisnya bagus ketemu sama Pak print-print disana intelektual Indonesia kita gabung dengan intelek Saudi untuk membesarkan sebuah poros yang kita sebut dengan Saunesia jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Atabik ini durianya ponakan ponakanya ada Bu Nafis ada Bu Ida Bu Hanifah karena mertua saya juga pernah mondok disini Pak dan pernah ditawarin oleh Mbah Ali untuk kawin sama orang mana ini lama di Saudi lah Ali di so-diso karangkacen padahal mertua saya sudah meninggal dunia jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Atabik dan nanti akan diteruskan oleh pada dhuryahnya Kiai Atabik Ali Maksum ini adalah khairun nasi du hasabin kodimin akamali nafsihi hasaban jadid sebaliknya sebaliknya ini Ar-Rusofi wa syarrul alamin dhawu khumulin idha fahartahum dhagaru al-judud sejelek-jelek orang adalah orang yang seorang bahasa jawa ini pekok pekok kempung gemblung lah adalah dhawu khumulin orang yang pekok siapa orang pekok itu idha fahartahum dhagaru al-judud ketika kau ajak omong mereka mereka hanya bisa menyebut ikuloh bapakku ikuloh dolorku jendengane pahak kuskopur dia hanya bisa pamer dengan masa lalunya tapi dia tidak pernah melakukan akamali nafsihi syarofan jadid ini yang akan menjadi semangat kita ngerawak menjadi hebat karena semuanya bekerja kedahsatan masa lalu pada masa Kiai Ali dengan komplek hatnya sekarang lebih dahsat lagi ngerapyak ini dengan perkembangan perkembangan yang lain ada perguruan tingginya ada tukang sonteknya namanya Pak Kadir ada tukang untu kadang buka rahasia saya ngomong di TV One itu dia di Facebook ada Kiai Hilmi itu Kiai Hilmi itu dulu waktu pacaran saya yang jembatani dulu sama yang sekarang Pak bukan sama yang dulu jadi Kadir Pak Kadir enggak ada dokter Kadir dia di Facebook nulis langsung Pak Dubes itu gigi kirinya kan palsu dia yang buat sekarang enggak palsu sekarang pakai implant Pak yang agak mahal Dubes jadi ini yang yang bisa saya sampaikan Khairunas itu Hasabin Kodimin ada Bu Yani juga malam ini mungkin pertama kali rawah Ngerapyak saya mengikuti pengajian-pengajian beliau wassarul alamin jadi diplomat jadi diplomat tidak punya ilmu apa-apa hanya punya ilmu tajwid yang saya sampaikan tadi dan ilmu ekrob kapan ekrob rafa nasob jer dan madzum kasroh pun itu harokat liraf iwan nasbi wajar inasolah ka'rif binafa inanan ninal milah dan seterusnya nah yang salah satunya yang saya bawa ke Saudi adalah ilmunya Mbah Ali ilmu sair kemarin ketika Pak Muldoko dan Pak Jokowi ke Saudi itu gak ada satu surat pun saya sampaikan ke Kementerian Luar Negeri untuk ngatur itu cukup satu sair ngapusi pak saya masuk ke diwan malaki itu kantor raja karena alhamdulillah barokanya Mbah Mun barokanya Mbah Hatabik barokanya semua kiai kayaknya Dubus Indonesia dapat akses langsung untuk komunikasi dengan raja jadi ada apa-apa kita lapor ke Khadimul Haromen bukan Khadimul Harimen kalau Khadimul Haromen itu pemilik dua selir Khadimul Haromen Asyarifen dan MBS ketika masuk saya lihat mereka pada ngerokok dia bilang saya ada safir terakhir katanya saya bilang enggak saya kan enggak enak di istana raja masuk surung raka tapi asbaknya banyak cuman saya ini kan punya ilmunya Gosbaha Gosbaha ini bapaknya namanya Kiai Nur Salim bareng-bareng dengan bapak bapak saya namanya Pak Rosit tukang jam pak tukang jam di sarang sana makanya Kiai Sarang yang Mbah Rozak itu yang kalau malam pakai kacamata hitam kacamata hitam kayak gini ini nah ini ini kacamata dubes memang saya harus mahal gini itu langsung panggil saya hei maftoh maftoh Ibnu Saati maftoh anak itu tukang jam karena bapak saya itu profesinya tukang jam dan fanatik berat sama mbahnya Gus Gafur ini namanya Kiai Yaji Zuber makanya saya sangat setuju dengan inisiat besar dari Gus Gafur pertemuan para ulama-ulama ini akan melahirkan santri-santri yang dahsat saya lahir itu karena konspirasi Kiai Mbah Maksum dan Mbah Imam Sarang itu kawin kewi wang lorui ke lahir Agus maftoh itu jadi saya di Istana Raja langsung saya hapus di sini saya bilang di Indonesia ada Asyir al-Masyur al-Mustafid al-Al-Sina saya bilang ada sebuah Sair yang sangat terkenal di Indonesia apa-apa saya nyanyikan yang bagi bakdal akli antudah hina tak lirik rokoknya mereknya apa ini langsung yang bagi sayojo bakdal akli sakwisi ma'am apa antudah hina harapnya ngerokok saya tak lihat ini Marosep Malakiyah itu orang paling dikdoyo disana yang ngatur ngatur aja lah langsung saya yang bagi bakdal akli antudah hina biardatin wadan hilin wal malbara ternyata rokoknya tiga itu langsung ngakak-ngakak dia lupa pak udah dupes meminta apa lagi saya bilang masuk kabah satu yang kedua masuk akamnya kan jeng nabi langsung pak apalagi belum pakai sayer yang kedua tambah sayer kedua wainturit ziyadatal ladati yang kepingin sirot tambah enak faltah talit biafaril kohwati pelet kek itu loh sisau-sisau kopi yang ngerokok tambah enak selesai pak gak perlu surat-surat aneh-aneh itu karena doanya bahamun cuman ditambah kita sebagai apa yang delodok-delodok inilah mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya mohon maaf mungkin lebih dari 7 menit karena ada Gusbah kami Gusgafur Gusbah itu generasi kedua yang ngatur siapa Allah subhanahu wa ta'ala bedanya saya rotok ganteng sidik gitu Gusbah setengah neng kadeng di ngekno beliau alim al-mutabakhir fi ulu min syatta makanya ketika kemarin di facebook saya bilang saya dimarin orang banyak gue semarin saya bilang islam kafah diksi islam kafah itu salah kaprah saya contohkan disitu dalam al-quran hanya lima kali kafah itu dan semuanya jama' dan dalam tradisi bahasa harap kafah tidak pernah menjadi isim sifat saya ngomongi santri bingung mereka lalu ke islam kafah dari mana cari aja untuk khulu visilmi kafah gak gitu cara ngertikannya untuk khulu antum kafah tukum visilmi gak coro nah punya gitu tapi kadang gak ada kafah tasilmi gak ada kafah tal ilmi gak ada kafah tal akmal harus jama' saya teliti juga 9 kitab hadis ada 35 kafah elek-elek saya dosen hadis kan sambil gini kan dosen hadis semua kata kafah dalam hadis mulai bukhorina muslim nasa'i termiti ibn ibn maja abu dawud adari mimwatok dan ahmad kafah itu terkait dengan anas dan al-khalqi semuanya jama' gak ada kafah yang menuju ke yang mufrat jadi memaksa istilah islam kafah menurut saya adalah pemerkosaan gramatikal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati